Nah, tadi kan ada sepintas ngomongin Mike Portnoy ini Gak ada metronom, gak apa-apa gitu Dramat-dramat band Kenapa rata-rata mereka bermainnya sekarang adalah R&B gospel Dan main-main ala-ala kulit hitam gitu Kayak diiringin tentara kan Hahaha Ku menanti seorang gerkasih Hahaha Itulah 候 Jepang Kalau Jepang mah masalah makanannya kan ga ada bakso hahaha, ga ada satu ga ada mikor ga ada bakmi, paling enak di Indonesia nih udah, makanan paling top Indo iya kan? iya sampe Prancis lapar hahaha, dari Nomi ga ada hahaha, Warpop ga ada berarti, Mas Inang ditawarin sama Akira Jimbo buat menggantikan dia di KCOP KCOP waktu itu, jadi terus saya pikir ga mungkin itu ya, kita eksplori Jakarta terus saya berapa kali show, 5 kotak ga masalah, sama Akira Jimbo main, Surabaya mana mana, saya lupa saya ga bisa lanjutin itu, karena saya lihat ada produk bagus baru mau naik, Sonor Sonor, sebut saja Sonor hahaha, inisial inisialnya Sonor terus Paiwan Tonernya bilang ini drum bagus kamu bagaimana? ya, saya maunya yang agak oke lah Pak oke, tenang, desainer series desainer series hmm waktu itu 80 sekian 80 juta sih itu tahun berapa? 80 juta 80 juta tahun 90-an lah enggak, 96 enggak, bener-bener, 2003 oh 2003 2004, ya gue disana desainer disana, merah ada di Youtube sama Iwan Fales main pakai itu nah terus pas gue main itu, gue proyeknya Iwan Fales oh udah habis pas, gue lagi baru mau mulai sama Iwan Fales gue bilang Iwan, sorry gue pakai Sonor endorse main lah di TransTV 26 episode, gitu ceritanya jadi Jepang, gue geser ke Sonor kenapa menolak tawaran masuk di Kasiopea? ya keluarga disini tentunya sih family kan ah family dulu kalau musik gue rasa dimana aja aman tinggal lo bisa explore kan kan musik tuh kalau di Indonesia bergaul lah dimana-mana juga iya sih bergaul kalau lo enggak bergaul ya enggak akan bisa bermain wah kalau gue yang ditawarin Kasiopea enggak mikir panjang cos langsung tapi ya balik lagi juga kan pertimbangan ya tetap keluarga nomor 1 nah tapi tadi kan ada sepintas ngomongin Mike Portnoy ini tidak Mike Portnoy, Virgil Donati dan siapa tadi ngobrolin tuh? Dave Wekel nah ini agak tertarik nih ngomongin Mike Portnoy dan Virgil hahaha gimana tuh? ayo jadi gini menerganya Virgil kita Portnoy menurut gue dia musik ya talent dia punya hafalan dia punya latihan dia amazing luar biasa lah orang yang begitu tuh luar biasa punya hafalan bisa ngapalin Dream Theater 20 menit di lagu 15 menit di lagu walaupun dibaca abis itu ditutup terus dia hafal itu gokil itu gokil enggak semua orang bisa makanya untuk cari pengganti dia tuh susah lu teknik lu ini aja aku nih independen lu baca kake lu bisa gimana whatever gitu begitu gantiin Portnoy Portnoy enggak bisa karena teknik belum tentu dapet groove-nya dalam song groove-nya song jadi akan harus diakui Virgil is mengakui Portnoy Portnoy oke padahal masalah teknik udah gila tuh Virgil gue sampe ngomong ah Virgil ditolak nih jutaan umat akan nonton Dream Theater kalau enggak match enggak pass dia akan replace otomatis makanya sebelum start audisi mending dari sekarang lu di replace kan ada audisi kan iya betul makanya pas ada audisi game data itu anjir lo gokil anjir Virgil ditolak gokil top mainnya kan gue bilang tekniknya iya maaf ya Portnoy putus cuma bisa dipakai enggak di game data itu ya untuk di nonton sejuta umat kan enggak bisa ibaratnya Nokia jaman dulu sejuta umat iya 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 bener kan Mas Jinaju kan nonton kan pas audisi ternyata yang dipilih Mike Manjini Mike Manjini hafal gue tau main-main-main jini tuh hafalannya luar biasa Profesor kan dia kan iya dia di sekolahan emang dia tekniknya bagus dia apa semua dia penyampaiannya secara edukasi oke tapi dia diberinya kalau digital S3 bukan enggak lah dia udah di atas Profesor dia di atas Profesor berarti digital ya enggak maksudnya dia udah oh dia udah udah kelasnya Profesor dia menjelaskannya juga tentang gravitasi udah nyampe udah nyampe nggak paham lah tentang ufo nya udah udah paham ya ufo gitu kan area 36 area 36 berarti nah kenapa Mike Manjini yang dipilih menurut Mas Inang apa iya satu lihat dari groove drummer is groove terus masuk di dalam bagian part part yang dimainkan si dream theater tentunya rhythm di bass kan line tuh ya iya line bass sama si keyboard itu yang lihat mereka yang rasai pada saat main bareng gue bisa bilang lebih oke lu daripada dia ini yang ngomong ini juga bilang ini ini maka dia yang dipilih jadi mungkin bahasa kitanya Virgil terlalu liar oh bukan oh enggak juga enggak masuk di dalam rhythm tadi ya rhythmnya ya misalnya rhythmnya cuma du pa ada yang main du pa du ada pulse ya ada yang du pa du ini ada di sini ada yang rata du ta 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 ga bisa tuh nah itu masalahnya all is good drummer all is best tapi yang dicari yang groove-nya yang groove-nya main jadi sejago apapun seribet apapun teknik lu yang mainin ketika masuk ke band ini ga diperluin itu yaudah iya begitu juga loh di Indonesia Indonesia sama, lo boleh happening tapi belum tentu ya gue ngalamin sendiri ya di One Files gue hiringin lagu Kuma nanti saya tanya, gue tanya gue denger metron Pulse Beast P16 kan one test banget jawabannya apa? kayak dihiringin tentara hahahaha Kuma nanti seorang dekasi itulah kalau drummer kuantai gak dipake, jangan lo jadi rebana Mas Iwan minta pengen Peter Rebana Rebana Kuma nanti tetanya kasih D D D Nah tuh asik gak tuh lagu itu yang ngisi adalah Mas Ina iya itu mendapatkan ilham apa mendapatkan ilham pattern itu gimana? iya kan pengennya, gue pengen lo mainin Rebana lu jadi Rebana lu buka lu dengerin Rebana di Youtube atau dimana lu cari Rebana lu kan ngetmawis yang gak bisa main kan ada tuh gitu-gituan doang eh salah nah itu yang lu pelajarin jadi temponya lebek atau gue belakang lebek metronom on tempo gue di belakang gue di belakang jadi gak gini ya, tapi agak sedikit gitu ya? agak sedikit di bawah supaya nanti kalau drum diangkat dia ntar keras kan? iya makanya di intro kan gue dibuka tuh lagu itu sebenarnya di bawah di bawah metronom itu gimana ya cara sedikit flame tapi enggak iya, kayak flame tapi enggak ya? tapi kan Mas Inang sendiri mengakui jujur-jujuran drummer kuantais bukan? ya kalau dilatih aku yang denger orang lain sih bilang kuantais tapi kalau kita rasa belum-belum kuantais banget masih manusiawi lah ya? tapi untuk mendapatkan gelar drummer kuantais ini susah sebenernya kuantais itu awalnya dari seper-16 seper-16 one i and the itu bunyi seper-16 itu gue belajarnya semua main semua main? one i and the one i and the one i and the ini mesti pas bunyinya one i and a sama ini balik tetap itu gue belajarnya begitu itu envol ini gue di seper-16 dia harus adanya di i di one i and 5 patient gue harus pas di i tiap hari tetap hari kan orang ngeliatin seper-16 segini ya? iya dia gak mikirin ini pulsnya tuh lebih sulit iya terkini orang lebih fokus ke tangan justru ya? iya harus semua padahal harus semua dengan satu rudiman single stroke ini gampang aja metronom krip-let ya? itu agak, itu agak, itu agak, itu agak itu lo mainin trihul yang sama kaki terus tamponnya cepat itu agak, itu agak, itu agak, itu agak, itu agak, itu agak itu agak, itu agak, itu agak Biasanya kan, ini kan semua dari metronom, nggak ngarang Gue semua dari metronom Semua dari metronom? Semua Mas Ibnang bisa terlepas dari metronom nggak? Emang ngapain? Oh ini, paling latihan apa ya, kayak relax, ngafalin rudiment aja, singin Itu bisa di luar metronom bisa Nah, kalo untuk rekaman drum cam gitu, kayak drum cover, itu Mas Ibnang Mending ada metronom dari intro sampe koda atau cuma clue doang di depan? Gue belum pernah cover Masa sih? Loh, mana coba? Di Youtube nggak ada Bukan cover, membawakan lagu solo drum nih Anggap klinik nih, klinik nih Oh, Minus One Pake Minus One nih, pasti kan pake musik Mas Ibnang sendiri kan? Nah, musiknya Mas Ibnang bikin, itu ditempelin metronom nggak? Setiap main Ada metronomnya, cuma nggak Sampai koda nggak? Enggak Enggak Enggak, maksudnya boleh ada cuma nggak ganggu musik Kita biar gimana kan yang kita denger musiknya Musiknya? Iya Metronomnya mati mendadak, yaudh nggak apa-apa Nggak ada metronom nggak apa-apa gitu Nggak ketergantungan metronom ya? Nggak nggak Karena kita udah jadi metronom Begitu lo bilang timpu 100 lo mesti tahu timpu 100 Timpu 90 lo mesti tahu Udah di sini Tempu berapa? Sekarang nih gue udah abis latihan Terus makan, jalan-jalan Terus dinyalain metronom Ini tempu 120 ya, kali segini ya Tiba nyalain Nah bisa pasang Itu berarti udah Udah ininya udah Udah ada Lo udah punya Prasuki gitu ya Jadi lagi ngobrol nih Tempu berapa lah? 90 96 ya kan? 100 Groovenya 96 aja kan gitu 105 Yang nanggung-nanggung gitu 103 gitu Kemarin Mas tempu berapa? 105 Gue fangnya akan dapet Bener Yang gue take Yang fang kemarin Yang Lo naikin 110 Nggak bisa main Karena itu udah harus di 105 Jadi groovenya disitu Gue akan main 6-2 flat Masih enak didengar gitu Kalimatnya 6 Kalo lebih cepet lagi Gak berasa dikejar-kejar lising ya Jadi kita apa? Main Gak perlu cepet Tapi Time Feel yang Mahal itu lo keluarin Bisa disitu Lo lagi pengen 6-2 flatnya sama kaki Nah itu jelas tuh Dapet gitu feelnya Itu mahal tuh feel ya Iya Feel Create feel gimana Bisa break down Lagi main Cuk-cuk-cuk-cuk Cuk-cuk-cuk 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 Nah itu kan kalimat tuh Kalimat Itu feel Bisa Bisa Apa Apa Mahalnya disitu Iya Mahalnya orang feel Gue denger Budi album Lagi gue di Singapura Dimana gue dimana Gigi band Gigi Taka-taka-taka-tak Denk-cadig Teng-cadig Wow amazing ini Asyik nih Taka-taka-taka-taek Begitu ke Indonesia Laku tuh album Semua Orang pasang Feel kan Feel Taka-taka-taka Gigi sepana cuman singa soup doang ya dipikirin kan berarti salmnya, feelnya, dance-nya, groove, gitu loh maksudnya tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak iya iya, dan nggak banyak drummer mau mikirin itu nggak sadar kesitu ya? nggak kepikiran, karena itu kan knowledge ya pengetahuan orang dulu itu feel is expensive, bikin yang mahal untuk tanda kasih clue main rock, atau jazz, atau feel, mau keref, atau mau keref, apa gitu betul, berarti kan si drummer ini udah pulse-nya dan anggap aja darahnya itu udah harus nyatoma tempo kan, biar groove-nya dapat berbicara soal drummer ini, di Indonesia, kenapa rata-rata session player, ataupun drummer-drummer yang, ya, drummer-drummer band kenapa rata-rata mereka bermainnya sekarang adalah R&B, gospel, dan main-main ala-ala kulit hitam gitu kita pengertian dulu di gospel, dan musik itu awalnya memang orang hitam, black musik betul, gospel itu dari dulu udah ada, terus nggak ada sesuatu yang baru, gospel itu udah ada cuma intinya, league study chops tadi dimainkan di lagu-lagu gospel tujuannya apa? supaya feel tadi ada technique cross, dan 60 flat accent change to E&A whatever, itu tujuannya untuk semangat, spirit yang muda-muda kan semangat, jadi mainnya ya begitu itu adalah gospel drum pekerjaannya gitu terus, bahkan 4 drum di jajar, sama league-nya udah, dia bikin community of gospel beres, nah kita mau begitu, ya jaman Dennis Chamber udah begitu jaman, ya kan, bukan kesitu, itu buat, ya kalau dibilang sih buat, yang muda-muda untuk di lagu di spirit tadi itu bagus, tapi kan nggak semua lagu, hanya komunitas drama membentuk membentuk itu ya gospel team nah yang aku lihat nih, drama-drama yang sekarang, Raikta Setia, terus Yo Iqbal sendiri pun, Yang Di semua sekarang, agak-agak ke R&B, kayak gitu kalau gue bilang sih, itu, itu nggak apa-apa ya league chop, league chop, bukan gue bilang gospel ya league chop tadi itu, sudah ada di black drummer kita iya sudah lama, Tony Roaster jaman dulu, sebelum-sebelumnya juga, oh banyak di bayangan gue tuh, drummer hitam, main begitu banyak sekali begitu keluar di youtube, mereka main, jadi panutannya yang ada di youtube chop tadi chop tadi, dipakai untuk solo sekarang iya betul isinya, six two plates atau syncopation, atau whatever, isinya tapi itu, cross sticking, cross sticking itu bagus, tapi, hampir semua sama 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 kan iya cuma beda lagu, sama beda karakter, pola main nah, kalau mainnya begitu, berarti latihannya ya begitu kalau dia mainnya seperti itu jadi kalau kita bisa lihat, drummer luar yang punya chop, dia main seperti itu dia akan punya kalimat, dia akan berubah dia akan change to frekuensi, misalnya contohnya low, high, mid dong, tung, tak, cik dia akan pindah kesini, setiap high head dan bikin rhythm iya asik bikin rhythm gak harus terus di instrument orkestra yang itu itu terus kalau itu itu terus, berarti dia lagarnya itu terus gak mau create ke tempat yang lain kan bisa ke China Splash, atau Snare 2, atau Sound Line, atau Double Pedal nya keren juga apa sih? ini contoh tapi gini ya, maksudnya Mas Inang melihat generasi drummer jaman sekarang, itu menurut Mas Inang gimana? ya bagus jaman gua muda dulu kan gak ada guru sebanyak itu kan panutannya mereka kan dari guru-guru, atau dari drummer profesional luar banyak, bisa dilabatin bisa dilabatin anak kecil aja udah banyak main drum sekarang? iya, itu dia gokil-gokil gimana ya anak bagus, kenapa minus one nya banyak fasilitasnya oke teknologi makin canggih iya kan? iya nah kita tunggu udah agak ubanan baru aman di Lix jadi telat gak telat akhirnya kita ambil vocabulary udah gua sampe sini aja gua gak mau sampe kesana kemari nanti pada saatnya someday all drummer punya perpustakaan, gua ambil yang ini aja gitu gua dream theater aja misalnya bagus gua baca aja, bagus bagus gua latihan bodoh amat bagus iya iya end of day drummer kan gitu mau ngapain lagi kan kita gak gua ngejob aja gak ada gua ngejob aja jadi yang diisi adalah edukasi ini obrolan kita sebenernya tadi edukasi edukasi itu adanya di luar negeri drum is made from nah jadi pelajari lah edukasinya yang menurut kita cocok bisa dan mampu dan sekarang gua sih itu aja iya iya berbuai oh ekspektasi gimana triple-double suwe jangan triple-double kuadrat double stroke jadi gua lebih mengharapkan edukasi pelajari terus mau bertanya di channel 1945MF Studio jadi ntar kita bakal bikin 1945MF Studio ini sebuah program lah ya videonya tentunya bakal bareng terus sama Mas Inang nih ntar juga bakal muncul drummer-drummer yang nanti ada sound itu perlu dipelajari sound drum untuk kelas youtube ya bagaimana sound drum bagus berarti bakal kita kasih bocoran nih jadi nanti kita bakal bikin sebuah project sebuah konten bersama Mas Inang bocorannya apa aja nih mas ntar bakal kita bikin apa aja nih sederhana nih pertama drummer itu harus tahu nama-nama grip dan tekniknya match French tradisional itu ada latihannya nanti kita panggil gurunya ahlinya si match ahlinya tradisional ahlinya si French itu satu ada lagi ada lagi tahu drummer solo kan jadi dia datang kesini dia solo terus dengan metronome dia soloist dia akan menjelaskan kita karena dia hanya soloist yap ada lagi drummer groove drummer groove drummer recording banget ya kok crispy dia akan menjelaskan tuh head ini begini mas pake 14, 15, 16, 18, 18 oh gede banget ya ayat 18 drummer groove drummer solo, drummer groove teacher belum? teacher belum? paradiddle di cerita di gini paradiddle 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 itu kalau guru jadi gue akan dijelasin sama guru-guru tadi oh bakal banyak banget ini konten sama Masina top banget itu bocoran dari kita ada empat jadi kalau kita gak masuk di channel ini gak update gue rasa ketinggalan karena akan review dan yang lama kita hapus iya kita jadikan satu history karena kita gak mau terlalu banyak gak meaning jadi yang udah lewat kita takedown ya takedown yang baru-baru nah jadi jangan ketinggalan iya betul sekali target kita di bulan puasa ini sampai bulan depan shooting jadi kita save coba dipikirin lagi hahaha karena kalau lo nonton lo harus mikir gini ini sebelum mamai gue jadi kepikiran untuk gimana gue harus maju nah itu yang penting iya karena kalau kita nonton video luar wih gimana gue harus bisa kayak gitu gimana gue nah disini tempatnya di 1945 MR Studio jadi itu dia kita ngobrol-ngobrol sama Mas Inang thank you banget sehat selalu sukses selalu Mas Inang jadi thank you buat yang udah nonton tentunya gue bakal selalu mengingatkan untuk temen-temen buat subscribe juga youtube channelnya 1945 MR Studio channel gue dan juga channel Mas Inang ada namanya? enggak gue masuk sini oh iya jadi gak mau nih gak mau oke Mas Inang bakal intense nih di 1945 MR Studio bareng gue dan juga temen-temen disini semua yang bakal mengedukasi kalian yang belum pernah kalian dapat di luar pun dimanapun oke sekali lagi thank you Mas Inang sampai ketemu di video proyek kita ini pokoknya tunggu aja ya Bismillahirrahmanirrahim Studio oke bye bye thank you aww aww xd choo 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 olan Sub indo by broth3rmax